Halo, Assalamualaikum Youtube Welcome back to my channel Oke guys, kali ini saya bakalan bahas Satu game yang masih baru Dan sebentar lagi bakalan dirilis guys Nah untuk game ini juga Itu satu perusahaan dengan Coin to Fish dan juga Rise City ya Nah jadi buat kalian yang ingin Early 1, yang ingin masuk di awal Ini adalah waktu yang tepat gitu ya Kalau kalian tertarik Dengan game ini guys Dan untuk game ini sendiri itu namanya Climb Dogs Yang gameplaynya itu mirip Dengan Coin to Fish ya Oke guys, jadi seperti apa sih untuk game Climb Dogs ini Mari kita bahas di Takashi Tutorial Nah oke guys, jadi ini adalah website nya Dari Climb Dogs ya Climb Dogs.io Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal Game ini itu masih baru Dan sebentar lagi bakalan dirilis Nah jadi untuk sekarang itu Mereka itu menjual pre-sale packs Yang akan dimulai 3 hari lagi guys Atau tanggal 23 Desember 2021 guys Nah jadi buat kalian yang tertarik Dan ingin Early 1 Kalian bisa lirik game ini gitu guys Karena biasanya game-game yang masih baru itu Bisa berpotensi untuk cuan gitu ya Nah jadi untuk game Climb Dogs ini Itu nantinya kita memelihara anjing Yang bisa kalian beli pada saat pre-sale nanti ya Jadi nanti itu kalian memberi makan anjing kalian Dan nanti anjing kalian itu bakalan naik level Dan memberikan profit yang lebih besar gitu guys Nah jadi untuk game ini itu ada di jaringan BSC ya Atau BNB Dan untuk game ini itu menggunakan sistem Oracle Sama seperti game coin to fish dan rice city Lalu timnya sama dengan coin to fish dan rice city Jadi mereka sudah berpengalaman di dalam game NFT Lalu tentunya disini tidak ada BNBV ya Di dalam ingamenya gitu guys Jadi nanti kalian itu membutuhkan BNBV Pada saat kalian membeli tokennya Dan juga kalian menjual tokennya di Pancake Swap gitu guys Dan sampai saat ini itu kontak addressnya untuk token ini masih belum ada ya Jadi mereka bakalan publish kontraknya Itu sebelum listing tokennya ya Untuk menghindari scam dari kontrak address tersebut guys ya Nah lalu ini ada roadmapnya Jadi untuk website dan game design Konsep itu dimulai di quarter 4 2021 ya Jadi kemungkinan ini adalah lanjutan dari game coin to fish gitu guys Jadi developer dari game coin to fish itu ingin mengembangkan project-project atau game yang lainnya gitu guys Jadi tidak hanya coin to fish dan rice city aja gitu ya Nah jadi untuk yang hijau ini itu sudah terrealisasi Namun untuk yang masih hitam Itu masih belum terrealisasi ya Jadi nanti bakalan ada pre-sale OPEX 3 hari lagi Lalu launching tokennya Itu pada tanggal 26 Desember Dan nanti di quarter pertama 2022 Itu bakalan ada marketing campaign Lalu nanti bakalan open marketplace Dan juga ada play to earn dog mini games Dan selain kalian memberi makan si anjing tersebut Nanti juga bakalan ada dog and house decoration Jadi intinya kalian bisa memainkan game ini Itu di quarter pertama 2022 Atau di bulan Januari ya Kalian sudah bisa mulai mainkan gamenya Lalu disini ada mesos ofisial dari claim dogs Kalian bisa join ya Untuk mendapatkan informasi lebih Tentang game ini Nah ini ada introduction Jadi game ini itu ada di jaringan Binance Smart Chain atau BNB Lalu langkah pertama Kalian itu harus switch jaringan BSC ya Di Metamask Kalau kalian masih bingung Untuk ganti jaringan ke BSC Atau dari Ethereum Kalian bisa klik informasinya disini ya Nah lalu ada farming Nah jadi nantinya Kalau kalian ingin mendapatkan penghasilan Itu kalian harus punya NFT dog nya gitu ya Dan disini itu kalian bakalan mendapatkan dogs Dari adoption box dan golden adoption box Jadi ada dua box ya Dan nanti si anjingnya bakalan ada Rarity nya Yang bakalan diacak Artinya nanti kalian itu gacha guys Nah ini sudah saya jelaskan ya Jadi game ini itu memakai sistem oracle Sama seperti game-game pendahulunya Nah lalu disini ada dogs nya Di claim dogs kalian dapat menemukan banyak dogs Tapi kalian harus hati-hati Jika semakin banyak NFT nya Maka kalian harus memberi makan juga Dari NFT nya gitu guys Setiap 4 jam sekali Mereka itu merasa lapar ya Jadi kalian harus feeding setiap 4 jam sekali gitu guys Nah jadi disini ada 3 tipe ya Ada yang monster rose Nah lalu disini ada rarity level Namun sayangnya disini belum ada penjelasannya Cuman mereka itu Menggunakan badge untuk setiap rarity nya gitu guys ya Mulai dari yang paling rendah Sampai ke yang paling tinggi Nah jadi nantinya Kalau kalian memberi makan anjing kalian Anjing kalian itu bakalan naik level ke maksimal level 5 ya Dan setelah mencapai level 5 Atau maksimal Jadi si anjing nya bakalan memberikan tambahan profit Sebanyak 25% gitu guys Jadi misalkan kalian itu profit 10 dolar Maka nanti bakalan ada tambahan 25% Artinya 2,5 dolar ya Nah lalu ada chroma Disini chroma ini ibaratnya skin gitu ya Jadi nanti ada beberapa skin Skinnya itu berupa pattern Yang nantinya kalau kalian memiliki NFT skin Itu akan menambah rarity dari anjing kalian gitu ya Nah lalu ada pre-sale Pre-sale ini bakalan dimulai pada tanggal 23 Desember Jam 21 UTC Dan nanti tokennya bakalan listing di PancakeSwap pada tanggal 26 Desember Dengan starting price atau harga awal itu 1 dolar ya Yang nanti kemungkinan harganya bisa naik dan juga bisa turun gitu guys Namun untuk harga awalnya Mereka itu listing di 1 dolar Untuk 1 token ya Nah lalu disini ada token distribution Untuk total supply nya di 30 juta token Nah disini ada alokasi dari token nya Atau pembagian dari token tersebut Kalian bisa baca sendiri aja ya Nah lalu disini ada dog wiki Yang dimana setiap kalian membuka box Itu bakalan ada persentasenya ya Jadi nanti bakalan menentukan rarity dari anjing kalian gitu guys Nah disini ada common, uncommon, rare, super rare, epic dan legendary ya Kalau kalian mempunyai adoption box Maka persenannya itu bakalan lebih kecil dibandingkan kalian memiliki golden adoption box gitu guys Dan kalau kalian memiliki golden adoption box Maka kalian akan mendapatkan persenan lebih banyak dibandingkan adoption box ya tentunya Dan untuk reward nya sendiri itu ditentukan dari rarity akun guys Nah jadi untuk reward yang legendary itu 1,80 dolar ya per hari Sampai ke yang common itu atau terendah itu 0,3 dolar guys berhari ya Dan setiap level nya bakalan ditambahkan Persentasi dari setiap level tersebut gitu ya Nah disini ada level 1 Maka bonus yang kita dapatkan akan bertambah 5% gitu guys Nah ini untuk terms nya atau aturannya Hampir sama lah ya Seperti coin to fees dan recity Nah disini bisa kalian lihat ya Untuk token dari CTFT dan RSC Untuk yang CTFT atau coin to fees itu harganya stabil di bawah ya Dan untuk yang harga token RSC atau recity Itu harganya stabil namun tidak naik secara drastis ya Oke guys mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan awal dari game claim dogs ya Jadi intinya buat kalian yang tertarik dengan game ini Kalian harus dior terlebih dahulu Do your own research Sebelum masuk ke dalam game NFT ini ya Dan buat kalian yang tertarik Nanti bakalan ada pre-sale packs nya Tiga hari lagi ya Di tanggal 23 Desember Oke guys terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax